Today I bring you maybe the world the most powerful and intelligent mobile AI chipset The Kirin 980 Yes, Kirin 980 menjadi chipset pertama yang menggunakan ukuran 7nm Dan Kirin 980 emang menjadi chipset cepat-cepat di tahun 2018 Tapi di akhir tahun, kayaknya bakal rekompensi terbaru Nah, pada saat pengujian Bench Park menggunakan Geekbench, Kirin 980 mendapatkan 3.360 poin Nah, pengujian single core ini juga dilakukan dengan Snapdragon 845 yang akhirnya mendapatkan 2.452 poin Selain unggul 37% atas pengujian Geekbench, Kirin 980 juga unggul sebesar 32% untuk power of sensi dibandingkan Snapdragon 845 Karena nggak mau kalah sama Huawei, akhirnya Qualcomm memutuskan untuk mau merilis chipset yang lebih mutahir lagi Yaitu Snapdragon 855 Berhambus kabar sih Snapdragon 855, katanya, itu mengadopsi sistem tri-cluster yang dipakai oleh Kirin 980 Kirin 980 sudah menggunakan 8 inti dengan sistem tri-cluster 4 inti pakai koteks A55 2 inti pakai koteks A76 dengan 2.6 GHz Dan 2 inti lainnya menggunakan koteks A76 dengan clock speed 1.92 GHz Hmm, ngapong-ngapong untuk kluster, piangnya tercasa pertama adalah Helio X30 Namun sayangnya, chipset Helio X30 hanya menggunakan 2 inti besar saja dengan menggunakan Cortex A73 Cortex A35 dan Cortex A53 menempatkan sisa inti berikutnya Oh iya, Snapdragon 855 kan udah mendukung 5G ya Kirin 980 udah belum? Snapdragon 855, katanya akan ditanamkan pertama kali pada semaku Motorola dengan kode nama Odin Sejauh ini, masih hanya rumor yang beredar Katanya sih, Motorola Odin Akan menangankan RAM 4GB dengan memori internal 32GB Hmm, masa Snapdragon 855 pakai RAM 4GB? Yakin tuh, Snapdragon 855 rumornya akan menjadi 9 Desember Itu kenapa tadi gue bilang, Kirin 980 akan kedatangan kompetitor baru nih geng Kira-kira Snapdragon 855 bakal lebih baik daripada Kirin 980? Atau sama aja? Atau malah lebih jelek? Kok nggak bahas Apple A12 sih, Bang? Apple A12? Chipset 7nm dengan 6k. Gak mau ah, cupu!